Terima kasih telah menonton Tapi yang aku rasain sebenarnya I was missing beberapa teman perempuanku Strange karena setiap kali aku datang ke acara Yang berhubungan sama dunia teknologi Ternyata yang datang tuh dari Misalnya 20 orang dalam satu ruangan berkumpul bersama Aku cuma bisa nemuin sekitar 2-3 yang sama-sama perempuan juga Nah itu kenapa aku berada disini Sebenarnya untuk ngajakin dan I want to share my 4 little secret Tentang gimana sih sebenarnya Kalau para perempuan ini Atau yang ada disini juga mau ikutan Paling enggak let's try to love technology Dan induce it in our daily life Yang aku mau cerita juga Sebelum aku starting to share my 4 little secret Aku juga mau cerita soal Aku tuh mulai punya perusahaan Jadi perusahaan digital ku itu starting dari tahun 2006 Ketika aku mulai perusahaan pertama itu Aku mulai dengan 6 orang partner Dan if you can guess it Yang perempuan dari 6 orang ini sebenarnya cuma aku doang Jadi sisanya adalah temenku yang tadinya programmer Terus seorang lagi dia designer Terus satu lagi dia flasher Terus dua lagi aku punya selain partner Tapi dua-duanya juga laki-laki Nah yang menarik banget buat aku adalah Aku mau cerita dulu soal Gimana sih sebenarnya landscape di dunia digital itu udah berubah Tadinya sebelum aku masuk Pekerjaan kita cuma bikin website Terus maintain sih website-nya aja Tapi yang menarik adalah ternyata Ketika aku mulai tuh tahun 2006 Jadi tahun itu juga di bulan November Times Magazine tuh biasanya dia ngeluarin per tahun adalah People of the Year Jadi biasanya mereka akan ngasih Apa namanya kayak recognition ke orang-orang yang memang sudah membuat Perubahan terhadap dunia gitu Jadi di tahun itu menarik karena Yang ketika saya dapet majalahnya itu Cuman kayak glossy paper gitu aja Terus di dalamnya itu Cuman tulisan Jadi kita bisa ngaca gitu Ternyata dibaliknya adalah The person of the year tahun 2006 adalah you Kenapa? Kenapa gue jadi person of the year tahun itu gitu Ternyata berhubungan erat dengan teknologi gitu Pada tahun itu ternyata website yang tadinya adalah website biasa portal dan lain-lain Dia shifting ke yang namanya web2o Jadi disitulah keberadaan aku Keberadaan teman-teman Keberadaan kita semua disini Ini punya kontribusi besar sekali terhadap dunia digital teknologi Jadi pada saat itu sedang marak yang namanya crowdsource Jadi Wikipedia mulai booming YouTube mulai booming Kemudian beberapa social media juga mulai masuk Jadi Facebook dibikin sebenarnya tahun 2004 dan tahun 2006 sebenarnya udah mulai booming di banyak tempat Kemudian Twitter, Twitter sebenarnya dia mulai di awal tahun 2006 Jadi dia juga sebenarnya masih masuk Kemudian ada LinkedIn LinkedIn itu walaupun misalnya di Indonesia baru Aku sih baru ngerasain boomingnya LinkedIn itu sekarang Cuman sebenarnya dia udah mulai dari tahun ternyata 2002 gitu Nah yang menarik dengan berubahnya landscape ini Yang paling besar imbasnya itu ternyata si Facebook Karena aku juga gak mungkirin ternyata bisnisku itu baru mulai besar tahun 2009-2010 Salah satunya kenapa? Gara-gara brand-brand yang ketika datang ke aku Mbak aku mau dong bikinin kampanye digital Boleh? Pake Facebook ya? Oke Jadi semua nanyain soal si Facebook ini Menariknya kemudian adalah ternyata Times Magazine juga merekognize bahwa Facebook ternyata could change the world Itu kenapa pada tahun kemarin 2010 Si Mark Zuckerberg ini dijadikan sama mereka adalah person of the year-nya mereka Kenapa? Kenapa sebuah jejaring sosial yang oke digunakan oleh banyak orang Dianggap bisa merubah Yang menarik adalah pemikiran dari Zuckerberg ketika dia membuat social network Karena ternyata bukan hanya untuk bisa ketemu sama orang Yang dia lakukan adalah dia berusaha untuk mengubah pola pikir gitu Dia berusaha untuk mengkoneksikan Ide gilanya adalah mengkoneksikan semua orang Yang tadinya gak kenal sama sekali Kemudian dia bisa berhubungan sama orang gitu Jadi dia punya yang namanya F8 F8 itu adalah sebuah developer conference dari Facebook Dia biasanya akan ngumpulin semua orang sebenarnya boleh ikutan gitu Karena tiketnya dibuka online Jadi tiketnya dibuka online biasanya sih habis dalam waktu 30 menit setelah tiketnya dibuka Terus orang bisa datang dan di tahun lalu kurang lebih Mark Zuckerberg itu ngeluarin yang namanya Open Graph Platform Dimana ide gilanya dia adalah menghubungkan semua website yang ada di dunia dengan Facebook Jadi kalau sekarang suka ngeliat button like ada di detik, ada di kompas, ada di mana-mana Itu sebenarnya ide gilanya Mark Zuckerberg untuk menghubungkan kita semua Dan yang lucu lagi ini kemarin aku pernah ikutin F8 yang tahun ini Itu ruangannya besar banget Jadi dua kali ruangannya ini ke belakang Dan ini tuh kalau dilihat di screen ini baru luarnya Jadi kayak orang antri kayak konser gitu That was exactly the same thing yang aku rasain ketika aku datang Ini kenapa gue datang kesini jadi kayak mau nonton konser ya Terus even ketika marknya datang di atas panggung itu kan audiensnya penuh Jadi kayak sekitar kurang lebih 5 ribuan orang duduk benerin dengerin dia After dia have a speech about Misalnya tahun ini dia cerita soal gimana caranya dia juga mau enhance si Facebooknya Kemudian setelah dia turun orang bener-bener yang terpukulangan Habis itu penontonnya bubar Jadi keluar ke area lain untuk denger-dengerin developer akan ngejelasin soal developer resultnya Jadi untuk tahun ini kita akan ngerjain apa gitu Tapi feelsnya memang dia adalah seorang rockstar gitu Makanya sampai aku juga ah ada rockstar foto dulu gitu Terus dari sini yang menarik sebenarnya ide gila ini ternyata bisa menyatukan begitu banyak orang Dan ketika kita lihat sekarang itu ada sekitar 800 miliar yang juta orang yang pakai Facebook Indonesia ada di peringkat kedua sekarang dengan 40 juta yang pakai Dan buat saya ketika tadi saya bilang soal saya kangen nih teman-teman cewek saya mana sih di dunia digital Kalau tadi saya sempat bilang di awal saya ketika masuk ke terjun ke industri Perbandingan cewek cowok itu cuma ada sekitar 90-10, 20-80 Kalau saya lihat ini ya masih gak terlalu jauh dari situ Tapi paling enggak udah sampai kemungkinan ke 60-40 Dan ini angka yang menurut saya cukup besar gitu Karena pada saat saya mulai di industri ini ketika saya mulai di tahun 2002 Ketika saya bikin quiz semuanya ikut pasti cowok Ketika saya bikin membership di sebuah website yang ikut kebanyakan pasti cowok Nah angka di belakang ini sebenarnya buat saya sangat menyenangkan karena saya bisa melihat Oh ternyata di luar sana ada 16 juta perempuan yang sudah mainan di Facebook Nah angka ini juga yang buat saya lebih menyenangkan lagi Karena ternyata di luar sana persentase yang paling besar adalah sekitar 6 juta orang itu ada di angka 18 tahun ke bawah Ini berarti adik-adik saya nantinya akan bisa menggantikan posisi saya dan posisi orang-orang yang berada di lingkungan teknologi Dan mereka akan lebih mudah untuk adopsi dan mengajarkannya lagi ke adik-adik bawahnya Itu menurut saya paling menyenangkan ketika saya melihat angka-angka seperti ini Karena berarti potensinya sangat besar Nah oleh karena itu saya kemudian mau sharing si empat rahasia kecil saya ini gitu Jadi intinya sih sebenarnya gini ketika saya masuk ke dunia teknologi latar belakang saya sama-sama bukan teknologi Saya dulu masuknya kuliahnya di FISIP fakultas ilmu sosial dan politik I don't do any socializing, I don't do any politics Tapi saya masuk ke dunia ini dan kemudian saya belajar satu-satu Ketika saya butuh tahu untuk soal programming ya saya belajar kepo soal programming Deketin programmernya nanya ini apa sih BR itu apa sih ini apa sih gitu Jadi I learn Kemudian ketika ada soal design Oke cara pakai photoshop gimana ya Cara pakai ini gimana ya And then I learn disitu Jadi kepo is a good thing untuk for you kalau mau tahu dekat soal digital Kemudian ini tips yang nomor satu Tips nomor satu adalah cari idola Jadi ketika saya berusaha untuk cari siapa ya yang bisa saya jadikan salah seorang idola Waktu dulu saya sempat jalan-jalan ke toko gitu ya Terus saya lihat oh ada Forbes waktu dulu Ah lupa Forbes atau Fortune 500 Waktu dulu dia ngeluarin the most powerful women in IT world Waktu dulu dia nampilin 5 cewek Semua pakai baju hitam-hitam very executive look Salah satunya si Sheryl Sandberg ini Jadi Sheryl Sandberg adalah salah satu perempuan yang menduduki peringkat yang cukup tinggi di dunia IT di Silicon Valley Dia sekarang menjabat sebagai COO jadi chief operational untuk Facebook Sebelumnya dia berada di Google Dan posisinya di Facebook ternyata cukup penting Karena waktu itu Facebook sempat mengalami goyah Jadi sebagai seorang startup Jadi company startup baru masalahnya selalu sama Masalahnya ada di financial Jadi yes I'm having a lot of followers Kayak misalnya Twitter sekarang they're having a lot of followers Tapi they don't have any actual income Yang mereka punya sebenarnya cuma valuasi Oke di valuasi sekian billion dollars Tapi it's just another valuation Mereka gak punya income sebenarnya Nah ketika Sheryl masuk One year after she jumped into Facebook Actually Facebook growth itu positif Dan doing great until now Jadi dia sebenarnya megang posisi kunci Dan dia juga cerita Yang menariknya adalah salah satu kuncinya dia Bisa survive di Silicon Valley dan segala macam sebenarnya adalah networking Jadi dia dan suaminya biasa bikin networking di rumahnya Jadi dia ngumpulin banyak banget teh guys disitu atau girls Dan kemudian dia sering ngobrol, sering interaksi dan gitu Nah ini masuk ke tips saya nomor dua Jadi temuin orang yang bisa diajak ngobrol Temuin people that can share with you Dan bisa dengan enak nanya Walaupun pertanyaan bodoh ya Kayak misalnya Ini gimana ya Aku dapat message dari bosku Di BBM Kan kalau di BBM Kan kalau kita receive Kita baca kan kelihatan R kan And then if you receive We have to send back any response to them Kalau aku gak mau gimana ini caranya ya That was a silly question Tapi menarik Karena do you know Kita sebenarnya bisa masuk option Lihat aja history nya And then we can know Bosku tadi ngomong apa sih Without Di message nya ketulis R Jadi Sharing hal-hal seperti itu menarik Dan Salah satunya sebenarnya ada juga namanya girls in tech Ini salah satu Perkumpulan Cewek-cewek Kita bikinnya Ini masih di Jakarta Sekarang Ada Twitter, ada Facebook Dan kita suka ngumpul-ngumpul Dan memang ngumpul-ngumpul yang namanya cewek Kalau ada forum-forum lain yang ngumpul 20 orang, 30 orang Ya kita paling cuma 10 orang Gak apa-apa tapi It's very intimate Dan kita bisa ngobrol dan saling sharing Kemudian Yang ketiga Kalau kita ngomong sama teknologi Teknologi itu sebenarnya gak selalu cuman Angka, numbers, dan lain-lain gitu Karena Ini Belum semua sih Ini Teman-teman yang kerja bareng sama aku Jadi tolong sekarang ada sekitar 40 orang Yang bareng-bareng di thingweb Jadi perusahaanku namanya thingweb Memang Komposisi perempuan dan laki-lakinya Sejujurnya memang Masih banyak laki-lakinya Jadi kalau di total Kita sekarang punya sekitar 15 orang Perempuan yang bekerja bareng sama kita Dan Memang ketika dilihat Belum ada yang even sampai sekarang Aku belum pernah nemu ketika interview dan ngobrol bareng Itu programmer perempuan Jadi Biasanya perempuan yang datang ke kita itu Bekerjanya di bidang konten Atau sekarang kita punya analis Jadi website analis Terus dia ngeliatin memang Angka dan segala macam Tapi baru di analis Jadi dia bukan coding Dan Salah satu lagi yang mau aku bilang Sebenarnya ketika kita bicara soal teknologi Bukan cuman ini Karena sekarang Dengan begitu banyaknya Social media Misalnya Kita sampai sekarang punya Namanya Influencer manager Jadi kita memang punya Orang khusus yang kita taruh Untuk ngurusin Kita namanya punya Kayak twitter influencer Atau facebook influencer Atau kayak gitu Terus kita juga punya Writers Atau kita juga punya On spot Live tweet Jadi kita memang hire Satu orang khusus Kerjaannya Duduk nonton konser Ngetweet Duduk Nonton event Ngeliatin event Ngetweet Nonton balap mobil Ngetweet Jadi It's not all about Teknologi But you do Have to know Gimana caranya Pakai teknologi Gimana caranya Optimize Ketika ngetweet Gimana caranya yang paling optimize Gitu The last Tips adalah Be sure to share Your interest Ketika udah Suka sama teknologi Be sure to share Your interest To your closest Peers Jadi kalau bisa dilihat Yang pakai kacamata Itu sebenarnya ibuku Yang anak kecil itu Dia sebenarnya anak kelas 3 SD Sekarang itu anak asuh Jadi sebenarnya dia anak pembantuku Tapi kemana-mana ngikut Kemana-mana ngikut gitu kan Nah Kenapa aku bilang Please be sure Untuk share something With your closest peers Misalnya ibuku gitu ya Dia dosen Tapi Yang namanya Komputer Gap taknya setengah mampus Jadi tiap kali datang ke aku Anan bukain ini dong What I do adalah Aku bikinin Di post-it gitu Ditempelin aja Di semua di komputernya dia Tapi kalau hilang Ya hilang gitu Cuman The good thing is She asked The good thing is Dia minta untuk diajarin Nah Dua orang ini Punya Kesamaan minat Dua-duanya Suka mainan ini Dua-duanya Balapan Rebutan Untuk Tiap kali ada downloadan baru Eh Dapat bintang 3 Dapat bintang 3 Nah Yang pas aku tanya Ibu Ibu Kok Ketika main Ketika Misalnya Kerja di komputer Kayaknya susah banget Ketika main ini Kenapa gampang banget ya Ketika Dia berusaha untuk Eh ada downloadan baru Dia even bisa Untuk ngedownload sendiri Kayak gitu Jadi Kenapa bisa ya Ya karena This is fine Gitu Kalau yang lebih menyenangkan Lebih cepat Untuk Untuk ditangkap Even Ini kalau gak kelihatan ya Ini BBM-anku sama ibuku memang Kita kerjanya tuh keranjuk Tapi di bawah Kalau Tulisannya tuh sebenarnya iPad Jadi Aku waktu itu masih di kantor Terus Gak ditanyain pulang jam berapa Gak ditanyain apa Dia cuman ngetik iPad Panjang gitu Jadi anaknya gak ditunggu Tapi iPadnya Teknologinya ditunggu di rumah Yang lucu lagi Sebenarnya si anak-anak kecil itu Satu dia Anak kelas dua Satu lagi Adeknya tuh kelas Eh adeknya umur Tiga tahun Kerjanya pagi-pagi Mengendap-endap ke kamar Aku belum bangun Dia mengendap-endap ke kamar Ngambilin iPad Sampai di bawah Semua udah dibuka Update Udah di ini Terus dia even bisa Nonton Youtube sendiri Dan segala macemnya Jadi Buat aku menarik Dan satu lagi Yang lebih menarik adalah Si anak SD ini Dia SD-nya SD impress biasa Dekat rumah Dia sudah punya buku ini Buku yang Dulu aku belajar Belajar komputer Pertama kali itu Kelas satu SMA Dia belajar komputer Dari kelas satu It was a good thing Karena anak-anak kecil ini Actually learn something Dan si cewek kecil ini Bisa meng-influence temen-temennya Waktu itu pernah temen-temennya Dibawa semua satu kelas Untuk mainan iPad di rumah Gak apa-apa Tapi Eventually They Get close to technology Hopefully Dia suka sama teknologinya Dan hopefully Ini dia sedang banget Eh dapat 10 That was a good thing Jadi Sharing Technology Kalau udah suka With your closest peers Is actually important Jadi Itu aja Aku cuma mau share Empat hal tadi Thank you Thank you Thank you Thank you Terima kasih.